Oke, udah mau 1 per 4 darah lawan Dia ngeheal Cakep banget, pinter ya Kita ketok, nice Weapon kita lumayan sakit juga nih Lanjut lagi, disini Oh my god Ini musuhnya bawa tongkat ya Bawa tongkat dan dia ada animasi-animasi efek cahaya coy Oke, langsung aja kita lawan Ini kita solo nih, apakah bisa melawan musuh ini? Kita hajar dulu, tunggu-tunggu Ini pokoknya harus menang nih, lawan diri kita sendiri Oke, nice, kena blending, mampus kau Apakah dia nge-regen? Oh, enggak, santai Oh, shit Oke, balik lagi di channel Raya Ryo Dan kali ini, pada kesempatan kali ini Kita bakal main game Ninja Saga lagi Dan di Ninja Saga kali ini Sebenernya ini, ini Ninja Saga yang bakal kita mainin Tentang Eksam Jounin Sebenernya itu kemarin itu kita sempat nyoba buat Nuntasin Eksam Jounin Cuma ada beberapa kendala Dan sekarang ini baru gue mau tuntasin Dan daripada lama-lama, kita langsung aja ke game Ninja Saganya Let's go Oke, kita udah ada di game Ninja Saganya Dan Ninja Saga kali ini Kita bakal nuntasin Eksam Jounin Dan Eksam Jounin kemarin itu Kita baru nyelesain stack pertama Oke, kita coba kesini aja Dan oke, di stack pertama itu Kalau kalian ingat, dia ini cuma nebak-nebak jutsu Atau nebak-nebak yang kayak gini-gini doang Itu nebak hampir sama Kayak di misi-misi TP Scroll gitu ya Dan oke, di stack 2-nya ini Di stack 2 dari priwa atau tampilannya ini Dia kayaknya kita bakal ngelawan musuh disini ya Ini ada naga Atau mungkin yang lain-lain nih Disini banyak banget Dan ini itu namanya Jounin Eksam Shinobi Tower Kayaknya ini bakal gampang ya Tapi gue gak tau juga Karena gue mau nyoba buat solo Dan dari set equip Set equip itu kita pake set equip yang kayak begini Dan weapon ini lumayan berguna Ada efek chaos Dan back itemnya lumayan berguna juga Tapi di back item ini kita bakal pake Senbu Taiko aja Karena dia bakal naikin HP sama CP kita Jadi darahnya bakal nambah Dan kita coba pake yang ini aja dulu ya Oke, kita langsung masuk ke Jounin Eksam Disini stack 2 langsung aja kita start ya Ini tanpa lama-lama Jadi cuma solo Gue bakal mau nyoba buat Ya, sekedar eksperimen Kira-kira kalau misalnya solo Bisa apa enggak sih? Oke, let's go! Oke, ini udah masuk Dan ternyata bener kan Ini Shinobi Tower itu Jadi kita bakal ngelawan Ini mungkin musuhnya ngilang-ngilang ya Di sekitar sini mungkin ada Gue enggak tahu juga Oh, enggak ada Oke Lah, di lantai 1 enggak ada musuh ya? Oh, di lantai 1 enggak ada musuh nih Oh, ada Oke Musuh di lantai 1 tadi Gue naik apa enggak sih? Coba Oh, gue naik tadi Oke Ini di lantai 2 Ada musuh bawa golok sisir Buset Istilahnya golok sisir gitu ya Oke, langsung aja kita battle Let's go! Kita samperin Oke Santai-santai Ini kita satulan satu Pertama-tama itu kita bakal Kayak kita stun dulu ya Oke, kita stun Nice Langsung stun Dan baru kita hajar Pakai jutsu Api atau fire kita ya Oke, nice Oh Enggak terlalu sakit Dan dia bisa purify Boleh juga nih orang Santai Waduh Ini kita ketok aja kali ya Oke Oh Weapon kita lumayan sakit ternyata Buat ngetok musuh Oke lah Santai Masih kena restriction Kita ketok lagi Tuh Buset Mantep banget nih weapon ya Ini weapon yang pernah kita review juga Yang boleh dapet dari Apa ya Yang eodeman garden itu Gue lupa apa Pokoknya ada disitu Oke Santai Kita serang lagi Oke Udah mau satu perempat Darah lawan Dia ngeheal Cakep banget Pinter ya Kita ketok Nice Weapon kita lumayan sakit juga nih Ah dia emang gak ada apa-apanya Weaponnya Oke santai Kita hajar dulu Oke nice Oh ini kayaknya kita bakal coba ketok-ketok aja ya Karena lebih sakit Ketokan weapon kita Dibanding jutsu-jutsu kita tuh Oke santai-santai Ini kita ngeheal set juga Ngerigen-reigen Oke Nice Langsung mati Dan ini musuh yang pertama kelar Oke santai Dan sekarang kita kayaknya bakal naik tangga lagi nih Ini kita naik tangga ya Oke disini kita naik tangga Naik tangga lagi Dan oke Disini kita mau lawan lagi nih Dan ternyata si Nobitover itu Bakal banyak banget lawan-lawan disini Dan oke Kita battle disini Oke Ini solo sama solo Gue pikir dia bawa pasukan gitu Ternyata enggak Oke Disini coba kita ketok dulu Oh Enggak terlalu sakit nih Makin lama Darah bossnya makin Gede-gede ya Oke 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 Bentar nih kayaknya kita stun dulu dah Oke kita stun Kena blending Cakep banget Langsung kita sikat Pakai ini Oh Oke nice Cakep banget 3 per 4 Nih kita hajar lagi Jutsuapi ini Lumayan sakit juga sih Kalau buat Hunting-hunting Atau level-level gitu Apalagi buat nyesha yang exam kayak gini Oke Nih kita coba ketok lagi Nice Oh weaponnya Sedep banget Asli dah Buset Oke ini kita ketok lagi Ketok lagi Nice Oke Darahnya sisa 1 per 4 nih Ini mah udah Mencium aroma-aroma kematian Apakah langsung meninggal Kita Oh Belum Santai Santai Nih kita ketok lagi weapon Dan finishing Meninggal Mantap Dan boss kedua Udah kelar Oke nice banget Dan sekarang kita lanjut lagi Disini Oh my god Ini musuhnya bawa Tongkat ya Bawa tongkat Dan dia ada animasi-animasi Efek cahaya coy Oke langsung aja kita lawan Ini kita solo nih Apakah bisa melawan musuh ini Kita lihat saja Dan kita buktiin Nice Langsung Gua stun Oke santai Ini kita ketok dulu Oh Kena chaos men Langsung kita sikat lagi Pakai jutsu api kita Jutsu fire Oke nice Darah 3 per 4 5 sekna chaos Kita hajar lagi Oke Bam Nice banget Langsung setengah Oh Gila Dia ada jutsu concentration Itu lumayan Ini juga sih jutsu ini Dan oke Dia jutsu apa lagi Oh Disambit Mantep banget Ditombak Kira gue ikan kali ya Kita kasih ikan Oh Lo makan deh tohiyu gue Mampus lo Dimakan lo Kok gak makin Astaga Di stun Oke santai 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 Stunnya sampe 3 kali Bukan main emang ya Tombak sapi Astaga Oke Masih di stun juga Astaga Nice Oke Udah gak stun Kita hajar Nice 1 per 4 5 tinggal diketok-ketok Meninggal Oke Kita ketok Nice Cakep banget Oh Darah gue bakal nambah terus Oke Penuh lagi Penuh lagi Padahal pake back item Yang cuma nambah Darah 100 doang Sama CP 100 ya Kita ketok Nice Boss yang ketiga Menang Oke berarti Shinobi Tower ini Bossnya banyak banget Nih udah yang ketiga nih Kita langsung sini Dan oke Disini itu Ada ini Ini kalau gak salah Yang kata di Misi atau Mission Room Yang kata di Stack awal-awal Dia ini Ya yang biasa Buat Kita nyoba-nyoba Skill gitu lah ya Dan oke Kita coba Nih ke goa sini Apa Goa Oh Ini turun lagi Gak ada ya Oke disini Berarti kita langsung Kesini ya Kesini itu Oh Oh my god Ini kata dia Ini battle terakhir Berarti Battle terakhir Bisakah kamu melawan Kembaranmu Kembaran dari dirimu Ini kata dia nih Buset Berarti Di Shinobi Tower Atau di Jounin XM ini Kita melawan Diri kita sendiri Dan oke Langsung aja Kita continue Oke Ini kita Melawan diri kita sendiri Wah Gila Dia bisa nge-regen juga Distun langsung Gila Wah Buset dah Tunggu-tunggu Santai-santai Ini kayaknya Kita bakal ganti Pack item dulu ya Buset-buset Kita ganti Pack item kita Tunggu-tunggu Ini Kita ganti yang ini Ini Jadi 200 ya Oke nice Kita ganti pack item Kita stun dulu nih Kampret kau ya Mampus kau Gila Melawan diri sendiri itu Lebih menyakitkan ternyata Ayo si cat Kita hajar Mampus 3 per 4 Nice Kita ketok Mantap Darah sisa setengah Ini kayaknya Dikit lagi Oh shit Langsung Oh my god Taruh-taruh-taruh Ini kayaknya kita Isi darah apa enggak ya Isi darah apa enggak ya Bentar dulu kali ya Kita hajar dulu Tunggu-tunggu Tunggu-tunggu Ini pokoknya harus menang nih Lawan diri kita sendiri Oke nice Kena blending Mampus kau Apakah dia nge-regen Oh enggak Santai Oh shit Kita regen Kita regen dulu Oke nice Santai aja Santai-santai Jangan panik Jangan panik Kita tinggal ketok Dia isi darah juga Emang kurang ajar Anak ini ya Kita ajar lagi Kita ketok Mampus Kena chaos kau ya Oh Anjir kok Enggak itu ya Kok aset Santai-santai Padahal kena chaos Oke nice Sisa setengah Lo harus mati Jangan Tuh Astaga Kena chaos kok Gue yang ini ya Mampus kau Sisa 1 per 4 Dan Dikit lagi Santai Uh Ajar Seket Bet Kita ketok lagi Oh shit Meninggal Meninggal Langsung menang Mantep banget Gila Diketok Ketok Ketok Langsung menang Mantep Dan oke Ini misi yang terakhir Atau battle yang terakhir Katanya yang tadi itu Instruksinya Dan oke kita lihat Dan oke Congratulation Oke Berarti misi sukses Oke Gampang banget Buat misi kedua Atau exam Kedua dari Jonen exam Yang Shinobi Tower Gampang banget lah Ini ya Oke Udah kelar Dan coba kita lihat lagi Kita lihat lagi Disini Oh Udah kelar Oke Sukses Dan misi sukses Dari saran gue ya Lo gak tau sih Kalau misalnya Tiba-tiba tadi Kita ngelawan diri kita sendiri Dan Kalau saran gue Kalian itu Jangan langsung Pakai yang ini Misal kalian punya Kalian makanya Yang ini aja Kalian makanya Yang ini Biar Musuh atau kembaran Kalian itu Dia bisa Regen cuma 100 doang Atau bisa Pakai yang naga Nah Yang naga juga ini bisa Buat kalian pake Di awal-awal Dan ntar tinggal Kalian ganti aja Kayak tadi Main cerdas aja lah Intinya ya By the way Oke segini dulu aja Buat video kali ini Dari gue Ario Saksikan terus Dan tungguin terus Di video-video berikutnya Dan kita bakal Nuntasnya next time ini Sampai selesai Kita solo atau enggak ya Gue gak tau Kita liat aja ke depannya Dan oke Sekian dulu video kali ini Dari gue Ario Sampai jumpa di next video See ya Bye-bye Sampai jumpa di next video